Nabi Sulaiman memiliki banyak kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Salah satu karunia tersebut adalah keberhasilannya dalam menaklukkan hati Ratu Balkis. Ratu Balkis merupakan legenda yang sering muncul dalam kisah Nabi Sulaiman. Bahkan, ada yang menyebut bahwa Ratu Balkis adalah istri Nabi Sulaiman. Benarkah? Untuk menjawabnya, simak kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis berikut ini yuk. Mengutip buku Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak Madrasah Sanawiyah kelas 7 oleh Hamasan, pertemuan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis diperantarai oleh burung hut-hut. Kala itu, Nabi Sulaiman sedang dalam perjalanan menuju negeri Yaman. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman kekurangan air dan kebetulan ada seekor burung hut-hut yang melintas di sana. Nabi Sulaiman kemudian memanggil burung tersebut kemudian memerintahkannya untuk membantu mencarikan air. Burung hut-hut itu tak juga kembali sehingga membuat Nabi Sulaiman menunggu lama. Namun akhirnya burung tersebut datang dan meminta maaf kepada Nabi Sulaiman karena terlambat. Burung hut-hut tersebut berkata, Maaf wahai Nabi, ketika saya berkeliling jauh mencari air, saya melihat ada sebuah negeri yang megah bernama Sabah. Negeri itu diperintah oleh ratu yang bernama Balkis. Ratu Balkis memiliki bala tentara yang besar-besar lagi kuat-kuat. Sayangnya, ratu itu beserta rakyatnya menyembah matahari. Mendengar kabar tersebut Nabi Sulaiman memutuskan untuk menulis surat kepada ratu Balkis yang isinya berupa seruan kepadanya dan rakyatnya untuk menyembah Allah. Lalu, dikirimlah surat tersebut dengan bantuan burung hut-hut kepada sang ratu. Surat pun sampai di tangan ratu Balkis dan ia membaca ajakan dari Nabi Sulaiman serta mendiskusikan ajakan tersebut kepada para pembesar kerajaan. Menanggapi ajakan Nabi Sulaiman tersebut, ratu Balkis tetap pada keyakinannya yakni menyembah matahari. Ratu Balkis berkunjung ke istana Nabi Sulaiman. Sebagai ungkapan jalan damai, ratu Balkis memberi hadiah yang bagus kepada Nabi Sulaiman melalui utusannya. Namun, Nabi Sulaiman tidak menerimanya karena ia menginginkan ratu Balkis dan rakyatnya menyembah Allah semata. Utusan tersebut menyampaikan kepada ratu bahwa Nabi Sulaiman menolaknya dan memberi tahu bahwa istana Nabi Sulaiman sangatlah megah. Ratu pun penasaran dan hendak mengunjunginya istana tersebut. Dalam merespon niat kedatangan ratu Balkis ke istananya, Nabi Sulaiman menyeru siapa di antara kalian yang dapat memindahkan singgah sana Ratu Balkis ke sini sebelum ratu beserta rombongan tiba. Jin Ifrit dan seorang yang memiliki ilmu gaib bersedia untuk mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman tersebut. Ratu Balkis beriman kepada Allah dan diperistri Nabi Sulaiman. Setibanya di istana Nabi Sulaiman, Ratu Balkis tercengang karena istana tersebut jauh lebih megah dari istana yang ia miliki. Ia pun dibuat lebih tercengang saat tahu bahwa singgah sananya sudah ada di dalam istana Nabi Sulaiman. Melihat kemegahan dari istana Nabi Sulaiman, Ratu Balkis menyadari bahwa kesombongannya selama ini tiada berarti. Ratu Balkis pun menyerah dan mengaku kalah dari Nabi Sulaiman. Ratu Balkis memohon ampun atas kesombongan yang ia miliki dan menuruti Nabi Sulaiman untuk beriman kepada Allah SWT. Ia pun diperistri oleh Nabi Sulaiman dan akhirnya hidup bahagia. Itulah kisah bersatunya Nabi Sulaiman menaklukkan Ratu Balkis, penguasa wanita hebat saat itu.